musik 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 Lampas Kedung Pane telah kita amankan dari tersantar 1,1 kilogram sabu-sabu. Jadi bekerja sama dengan Lampas Kedung Pane, DKB-nya di seputaran Kedung Pane kita amankan. 1,1 kilogram sabu, atau 101 gram, itu cuma 1 kilogram. Kemudian kita kembangkan, kita kembangkan dari tersangka C, kita kembangkan hari Selasa, pukul 1 malam kosong-kosong di Hotel X, kita amankan kembali 1 koper sebanyak 8 kilogram sabu dari dua tersangka pengembangan. Kita ulangi, dari Kedung Pane, di seputaran Lampas kita amankan 1,1 kilogram. Dari tersangka C, yang informasinya kita kembangkan kepada DPO Mr. J. Dari DPO Mr. J. Kemudian kita kembangkan lagi hari Selasa, pukul 1.00, di TKB Hotel X, Hotel X, kita juga debut hotelnya. Kita amankan dua tersangka, yaitu A dan A, 8 kilogram sabu dalam koper. Kemudian ekstasinya sebanyak, ekstasi sebanyak 5.708 butir, waktunya 3 juta, ketimbangan digital, HP, alat pres, tentong, dan koper. Kemudian kita kembangkan lagi kepada DPO atas nama JAS, itu kita kesebutkan inisialnya. Dan ini akan berkembang terus. Jadi ukap kasus untuk Direktur Rangkoba dalam dua hari sebanyak 91 kilogram lebih. Ini kalau kita analisa secara perorangan, kita bisa menyerumatkan nyawa manusia, khususnya di Direktur Rangkoba, Jawa Tengah, 91.000 jiwa kita selamatkan. Jadi ada rumah kasus yang kita laksanakan. Demikian, Pak. Dari pasal yang dilanggar adalah pasal 114 ayat 2 Udang-Udang Republik Indonesia nomor 35-29 tentang narkotika. Ancamannya adalah pidana mati dan umur hidup paling lawan 20 tahun. Terima kasih telah menonton!